Selamat datang, selamat berbakti di Maranatha Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami di surga Kami datang kepadamu di siang hari ini Mengucapkan syukur, terima kasih Kalau pada hari ini, di siang ini kami masih diberi kesempatan Untuk datang mendengarkan sebagian dari firmanmu Kiranya kau pimpin acara ini dari awal, pertengahan, akhir Kau urapi juga para pemain musik, worship leader Dan para anggota-anggota juga Kau juga pimpin dalam perjalanan antara dia tiba disini dengan selamat Kau juga urapi mulut bibir hambamu yang akan menyampaikan firman kebenaran Agar firman itu dapat berbicara pada kami masing-masing Tengah doa seru kami ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami panjatkan doa ini Ucapkan syukur dan terima kasih Amin Selamat pagi Selamat pagi semua jumlah Tuhan yang saya kasihi Sungguh wajah-wajah yang luar biasa Yang telah Tuhan berikan pada saat ini Bisa kasih senyum kanan kiri katakan Immanuel Immanuel Tuhan menyertai kita Saudara persiapkan hati saudara untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan Pada pagi hari ini Haleluya Tuhan Mari sama-sama memuji nama Tuhan Meninggikan nama Tuhan Kau sungguh indah jadat Tak ada Sungguh penajukan Sungguh wajah bukti Mengerti Lebih dari semua yang ada Hikmatmu Hikmatmu Jadat desa lami Kasihmu Jangan tak tertuka Kau sungguh indah jadat 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 Kalau ku sungguh indah jadat 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 esis Kau sungguh indah jadat 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 sholік Kau alam yang waya Kau alam yang waya Kau alam yang waya Kau alam yang waya Kau alam Kau alam yang waya Di hadapan kemegahamu Ku jatuh menyembahmu Membawa hatiku Membawa hidupku Keringat kasih setiamu Di dalam Siap langkahku Sungguh Kau baik Di dalam hidupku Engkau baik Selamatai Engkau baik Selamatai 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 Engkau baik Engkau baik Selamatai 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 Sekali lagi Selamatai 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 Dia takkan tergoyakkan, dia takkan terkelakkan, dia hidup dan berkuasa Serukanlah bayangnya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam nama-Nya Jangan berbiasa, berkasa mulia, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam nama-Nya Serukanlah bayangnya, Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam nama-Nya Dia takkan tergoyakkan, dia takkan terkelakkan, dia hidup dan berkuasa Serukanlah bayangnya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam nama-Nya Jangan berbiasa, berkasa mulia, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam nama-Nya 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 Buka telinga kita Untuk kita bisa mendengar suara Tuhan Buka telinga kita 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 Buka telinga Buka telinga kita Buka telinga kita Dinafasi oleh Allah Ini adalah nafasnya Tuhan Allah sendiri Nafas Tuhan Allah yang diberikan kepada kita Setiap hari di kamar tidur kita Di rumah kita Tuhan memberikan nafasnya setiap hari Waktu kita bangun pagi Tuhan menyediakan nafasnya Waktu kita mau tidur malam Tuhan menyediakan nafasnya God has provided us with his breath Setiap hari And God has provided us with his breath Even before we go to sleep That is why it is so significant It is so important for us to read the Bible Itu sebabnya betapa penting bagi kita Untuk membaca firman Tuhan Pemasmur berkata di dalam masmur satu Berbahagialah orang yang tidak duduk Dalam kumpulan penjama'ah Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak menuruti nasihat orang fasik Tetapi yang kesukaannya But his delight is in the word of God But his delight is in the law of God Kenapa? Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Whatever he does shall prosper Dikatakan oleh Alkitab Masmur satu Ayat satu sampai tiga Mengapa? 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 Kenapa dikatakan Whatever he does shall prosper Because we honor him and his word In our daily life Itu sebabnya Firman yang saya sampaikan ini Tidak akan membawa dampak apa-apa Kecuali kita mengambil bagian Kecuali kita menanggapinya Dengan tidak melewatkan pembacaan Alkitab itu setiap Lalu kita juga sudah belajar Bagian yang kedua Semua kitab suci dinakasi oleh Allah Semua kitab suci dinakasi oleh Tuhan Kita sudah belajar itu Dan kita sudah belajar The second part And useful For teaching Dan Bermanfaat Untuk Mengajar Kita sudah belajar semua bulan yang lalu Dan hari ini saya akan Mengajar kita semua Belajar bagian yang kedua Yang mengatakan Untuk Menyatakan Kesalahan And now I would like to All of us to learn The second part Which says For Reprove Untuk Menyatakan Kesalahan Nah saudara yang dikasih Tuhan Mengapa dikatakan Untuk Menyatakan Kesalahan Sebab Kuasa Firman Tuhan Why it says It is for Reprove Because The power Of the word of God Whenever we read it Waktu kita membacanya Maka Kita Diajar oleh Tuhan And therefore We are taught By the word of God And when we are taught By the word of God We will know Whatever mistakes That we have done Kita akan Diberitahu Apa Kesalahan Kesalahan Yang sudah Kita Perbuat Kalau kita Membaca Komek Koping Ho Siapa yang suka Baca Koping Ho Masih ada gak Koping Ho Masih ada ya Gak tau sih Koping Ho Tidak membawa kita Mengerti Kesalahan kita Karena Koping Ho Cuman Sekedar Cerita Silat Kalau Sudara Membaca Tentang Membaca Koran Apa ya Koran yang disukai Koran Indonesia Apa sih Kompas Kompas Jawapos Poskota Poskota Isinya Begitu-begitu Kita Senang Kita membaca But we Whenever you read magazine For example Read Times Or some Some of the magazines Or some of the reading books Nothing Will happen to your life Because it is not To improve Karena tidak ada fungsi untuk menyatakan Kesalahan Tetapi pada waktu kita membaca Alkitab Maka Alkitab Berbicara kepada kita Alkitab akan Menyatakan Kesalahan kita And therefore It is said It is for Useful For Reprove Nah memang orang Biasanya tidak suka Untuk Dinyatakan Kesalahannya Itu sebabnya Banyak orang Tidak suka Baca Alkitab Sebab Waktu baca Alkitab Kesalahannya Kena terus For example Scripture says Matthew chapter 6 Verses 25 Through 34 Misalnya Matthew Pasal 6 Ayat 19 Sampai 24 Ayat 25 Sampai 34 Firman 2 berkata Janganlah hendaknya Kamu kuatir Tentang Apapun Firman 2 berkata Jangan Kuatir Berarti Kalau kuatir Kita Sedang ada Di dalam Posisi Salah Do not Be anxious Do not Worry about Anything Of your life So when We are In Anxiety Waktu kita Ini kuatir Tentang Segala sesuatu Sebetulnya Dengan kita Membaca Alkitab Kita Diberitahu Itu Salah Misalnya Tadi pagi Saya membaca Yakubus Pasal 5 Ayat yang ke-13 Kalau ada diantara Kamu Yang menderita Baiklah ia Berdoa Kalau ada diantara Kamu yang bergembira Baiklah ia Baiklah ia Tadi sudah separuh Sudah betul Tidak bisa Lanjut Hapalannya Kurang Kalau ada yang Bergembira Baiklah ia Menyanyi Artinya Kalau kita Sedang Menderita Lalu Kita Belum Berdoa Kita Sudah curhat Kemana-mana Kita sedang Ada Sedang Melakukan Kesalahan Nah saudara yang dikasih Tuhan Inilah manfaat Alkitab Nah memang Waktu kita Membaca Orang paling tidak suka Dinyatakan Kesalahannya Siapapun dia Ditunjukkan Kesalahannya Kepada kita Adalah Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Hanya orang Yang rendah hati Yang mau Dinyatakan Kesalahannya Hanya orang Yang rendah hati Yang mau Diberitahu Bahwa Anda itu Sedang Salah Kemarin Saya mencoba Untuk bikin Martabak Martabak Manis Yang bikin saya Bukan istri saya Saya pakai Reset Wow Bukan Istri saya yang dekat Istri saya Mestinya gak gitu Apinya Gini Gitu Gini Gitu Gitu Terus Saya bilang Kesombongan saya keluar Saya pikir Saya pintar Bikin Martabak Manis Dia bilang Gosong Ini Sudahlah Sudahlah Ini bukan Lapis Surabaya Ini Martabak Manis Martabak Manis Is my Expertise Saya bilang Gitu Akhirnya Gosong Tenggir Oh nah kok Dinyatakan Keselahannya Itu Gak enak Sudahlah Lagi Sudahlah Saya itu Belakangnya Senang Masak Gak Tau Kenapa Saya Bikin Itu Apa Itu Namanya Roasted Pork Kayak Yang Dikim Ntar Itu Apa Namanya Itu Roasted Pork Bukan Bukan Casu Roasted Pork Itu Yang Reset Kalau Dimakan Kek 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 Enak Enak Itu Bukan Itu Kan Pop Ya Sancam Itu Saya Minggu Ini Bikin Percobaan Buen Gagal Semua Karena Tukar Masak Saya Pikir Saya Lalu Dia Gak Gak Pernah Bikin Roasted Pork Saya Pengen Itu Kan Saya Suka Tumpangkan Di Argedia Dan New Fusion Itu Itu Roasted Pork Yang Kalau Dimakan Terus Ada Lagi Di Dekat Tempat Saya Dan Delisius Food Corner Itu Wah Don't Luar Biasa Itu Baru Lihat Sudah Hancas Sudah Baru Lihat Sudah Teruling Saya Beli Dabi Sancam Itu Saya Macam Macam Sudah Begini Wah Saya Pikir Sudah Benar Begini Saya Beli Shio Heng Shio 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 Heng Heng Chinese Cooking Heng Wah Pakai Itu Pakai Ini Pakai Ini Wah Saya Pikir Sudah Mimpi Saya Besok Masukkan Oven Pasti The best Masukkan Oven Enggak Matem Ditambah Apinya Malah Gosong Orang Rendah Hati Enggak Rendah Hati Orang Congka Orang Sombong Enggak Mau Dikasih Tahu Sudah 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 Ya Pengalaman Saya Saya Terus Saya Ingat Ini Menyatakan Kesalahan Orang Kalau Dinyatakan Kesalahan Enggak Sudah Sudah Coba Nanti Pulang Ke rumah Nyatakan Kesalahan Istri Sama Loh Kini Kalau Dia Sudah Biasa Sudah Rendah Hati Dia Enggak Marah Tapi Kalau Dia Lagi Enggak Enak Hati Pasti Marah Orang Paling Enggak Suka Dinyatakan Kesalahannya Kenapa Karena 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 Kita Ini Selalu Sejak Dulu Selalu Merasa Benar Merasa Benar Adalah Dosa Mula Mula Yang Kita Wariskan Dari Adam Dan Hawa Waktu Adam Ditanya Sama Tuhan Adam Apa Yang Kamu Lakukan Terus Adam Bilang Apa Itu Perempuan Yang Kau Taruh Di Samping Adam Merasa Benar Itu Hawa Ini Itu Dosanya Adam Dan Hawa Makanya Sampai Hari Ini Orang Paling Tidak Suka Dinyatakan Kesalahannya Sebab Itu Adalah Dosa Yang Kita Warisi Dari Adam Dan Hawa Jadi Kalau Di gereja Yang Dinyatakan Kesalahannya Gak Suka Sudah Gak Usah Kaget Sudah 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 Dosa Adam Dan Hawa Sudah Sudah Anggap Sejak Biasa Waktu Hawa Ditanya Sama Tuhan Hawa Apa yang Kamu Lakukan Hawa Ludo Siapa Kenapa Hawa Merasa Sudah Salah On Masih Merasa Betul Itu Sudah Dusanya Siapa Adam Dan Hawa Sudah Menyesel Jadi Keturunannya Adam DMA Waduh Nah Kenapa Karena Kita Merasa Paling benar Itu sebabnya Sudah Dengan Kita Membaca Firman Tuhan Sebetulnya Kita ini Sedang Diajar Tuhan Untuk Redah hati Dan Sebaliknya Tanpa Membaca Firman Tuhan Kita akan Menjadi Orang Yang Sombong Karena Kita Berpikir Kita Adalah Orang Yang Paling Benar Di Dalam Dunia With Reading The Bible On Daily Basis God Is Teaching Us To Be Humble In Our Daily Life Why Because You know If we Do not Read The Bible On The Other Side In Other Words If we Do not Want To Read The Bible We Are Pretending That We All Are Always True And We Never Ever Made Mistakes In Our Life And Therefore We Are Full Of Pride Sudah dikasih Tuhan Inilah Mengapa Pentingnya Kita Membaca Firman Tuhan Mengapa Pentingnya Suami Istri Membaca Firman Tuhan Apa Pentingnya Anak Anak Membaca Firman Tuhan Supaya Kita Tidak Merasa Paling Benar Dan Supaya Kita Terus Belajar Rendah Hati Dari Hari Kesehari Makin Hari Makin Rendah Hati Makin Hari Makin Rendah Hati Makin Hari Makin Rendah Hati Dan Firman Berkata Setelah Dia Harus Makin Bertambah Dan Aku Harus Makin Berkurang Kurang Bukan Aku Yang Makin Kurang Kurang Itu Sebabnya Yohanes Pasal 17 Ayat 17 Terkata Kuduskanlah Kami Dengan Kebenaran Firman 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 Adalah Kebenaran Alkitab Ini Berguna Bermanfaat Untuk Menyatakan Kesalahan Tetapi Sekaligus Juga Untuk Menyucikan Hati Dan Pikiran Kita Itu sebabnya Yohanes Pasal 15 Ayat 3 Masih Apa Yohanes 15 Ayat Yusuf Masih Apa Bu Lili Masih Apa Ini Ayat Habalan Ciponi Masih Apa Pemuritan Dulu Nalis Masih Apa Yohanes 19 Ayat 3 Yohanes 19 Ayat 1 Kamulah Akulah Pokok Anggur Yang Benar Dan Bapak Bukan Bukan Kamulah Carang Carang Itu Ayat 4 Akulah Pokok Anggur Yang Benar Dan Bapak Pulah Pengusahanya Itu Satu Ayat 2 Setiap Ranting Padaku Yang Tidak Berbuah Dipotong Dan Setiap Ranting Yang Berbuah Dibersihkannya Supaya Dia Lebih Banyak Berbuah Ayat 3 Kamu Kamu Memang Sudah Bersih Karena Firman Yang Telah Kukatakan Kepadamu Kok bisa ya Firman Kok Membersihkan Apa sih Kok bisa ya Saudara Kadang-kadang Kita ini Berpikir Kita Kalau berdoa Gini Saudara Buat Engkau Bersihkan Kami Dengan Darah Darah Tuhan Yesus Sudah Tercurah 2000 Tahun Yang Lalu Sudah Cukup Sudah Cukup Sekali Untuk Selama-lamanya Nah bagaimana Tuhan Membersihkan Kita Hari-hari Ini Adalah Dengan Karya Firman Itu Sebabnya Dikatakan Kamu Memang Sudah Bersih Karena Firman Yang Telah Kukatakan Kepadamu Artinya Apa Dengan Kita Membaca Firman Tuhan Kita Sadar Kesalahan Kita Dengan Membaca Firman Tuhan Kita Sadar Dosa Dan Pelanggaran Kita Dengan Membaca Firman Tuhan Kita Sadar Banyak Hal Yang Salah By Reading Reading The Word Of God Our Sin Is Condicted By Reading The Word Of God We Know Our Mistakes And That Is Why We Understand Now Why The Word Of God Why The Bible Has The Power To Cleanse Us To Sanctify Us Jadi Inilah Fungsi Firman Tuhan Untuk Menyucikan Jadi Kalau Sudara Nanti Datang Sudara Menerima Roti Dan Anggur Jangan Lalu Anggurnya Gini Sudara Saya Banyak Lihat Di Gerija Gerija Saya Heran Ada Orang Kalau Terima Anggur Anggurnya Dicolok Pakai Tangan Terus Dire Dire Kenapa Karena Dia Berpikir Ini Darah Kristus Ini Menyucikan Saya Dari Dosa Dosa Mulut Dosa Hidung Dosa Telinga Dosa Matam Dilar Dilar Bukan Caranya Bukan Seperti Itu Anda Dan Saya Sudah Disucikan Dari Segala Dosa Dan Pelanggaran Kita Dan Langkah Yang Harus Kita Ambil Setiap Hari Adalah Membaca Permanya Supaya Kita Tahu Dosa Kita Dan Supaya Dengan Kita Tahu Dosa Kita Maka Kita Ditolong Oleh Roh Kudus Yang Ada Di Dalam Hidup Kita Untuk Kita Memperbaiki Kelakuan Itulah The Function Of The Word Of God To Cleanse Us From Our Sins And Transgression Nah Saya Menemukan Ada Cepat Saja Sudah Saya Tidak Lama Lama Juga Saya Menemukan Ada Lima Macam Atau Lima Jenis Orang Yang Dalam Kaitannya Dengan Kesalahannya Yang Pertama Orang Jenis Pertama Adalah Orang Yang Tidak Menyadari Kesalahannya Kalau Sudah Lihat Orang Di Downtown LA Atau Dimana Mereka Suka Ngedrak Sabu 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 Ada Yang Gak Sabu Sabu Ada Sabu Ada Yang Ada Yang Apa Saya Tanya Mereka Tau Gak Kalau Itu Salah Banyak Mereka Yang Gak Tau Kalau Itu Salah Ya Yang Mending Belum Lama Ini Pemain Sepak Bola Keepernya US W NT United States Women's National Team Soccer Sepak Bola Yang Namanya Hope Solo Ditangkep Sudah Dia Lagi Di Depannya Walmart Dia Pingsan Setelah Polisi Datang Terus Ditanya Coba Kamu Jalan Ditanya No I'm Okay You Not You Not Drinking No I'm Not Drinking What About Drugs No I'm Not Having Drugs Padahal Anaknya Yang kecil Ada disitu Di dalam Mobil Sudara Dia Ditangkap Karena Dia Driving Under Influence Pemain Sepak Bola Yang Namanya Hope Solo Nah Orang Orang Begini Nggak Ngerti Kalau Dia Salah Kenapa Yang Penting Saya Nikmat Kenapa Orang Kena Drugs Kenapa Orang Kenapa Orang Magok Kenapa Orang Nargoba Kenapa Karena Itu Kenikmatan Buat Mereka Untuk Lepas Dari Stres Hidup Ini Dan Mereka Nggak Tahu Kalau Itu Salah Dan Orang Seperti Ini Tidak Mengerti Kebenaran Sehingga Dia Tidak Sadar Kalau Dia Sudah Melakukan Kesalahan Mungkin Dia Tidak Menyadari Kesalahannya Karena Dia Tumbuh Dalam Keluarga Atau Budaya Yang Bertentangan Dengan Firman Tuhan Sehingga Kesalahan Tersebut Dianggap Wajar Atau Bahkan Dianggap Benar Itu Sebabnya Saudara Pada Waktu Kita Menginjil Kepada Orang Yang Kita Sampaikan Adalah Berita Firman Tuhan Sebab Kita Percaya Bahwa Firman Allah Itu Hidup Dan Buat Ibrani 4 12 Sebab Firman Allah Itu Hidup Dan Kuat Ia Lebih Tajam Dari Pedang Bermata Tuhan Manapun Ia Menusuk Sampai Dalam Memisahkan Sendi Dari Sungsum Memisahkan Jiwa Dari Roh Dan Ia Sanggup Membedakan Pertimbangan Dan Pikiran Hati Manusia Itu sebabnya Saya berkali-kali Katakan Mimbar Ini Hanya Boleh Dipakai Untuk Menyampaikan Firman Tuhan Bukan Pengalaman Pribadi Bukan Pengalaman Naik Surga Turun Terus Naik Surga Lagi Turun Lagi Bukan Pengalaman Bukan Hanya Firman Yang Boleh Disampaikan Sebab Firman Ini Berguna Untuk Menyatakan Kesalahan Jadi Satu itu Orang Ada orang Yang tidak Menyadari Kesalahan Yang kedua Ada orang Yang senang Bahkan Sengaja Melakukan Kesalahan Sudah pernah Ketemu orang Seperti ini Jadi Sengaja Bahkan Kalau melakukan Kesalahan Itu senang Sudah Sudah lihat Ada Street Takeover Belum lama Ini Di Ocean Apa Orange County LA County Perempatan Itu ditutup Sudah Untuk orang Apa itu Naik mobil Drifting Sudah Sudah tahu Mereka tahu Itu salah Tapi mereka Sengaja Melakukannya Kenapa Sudah Ini adalah Orang Yang Memang Sudah Diperbudak Oleh Dosa Dan Iblis Sedemikian Fupa Sehingga Hobinya Melakukan Dosa Dan Kesalahan Bahkan Dia Melakukannya Dengan Penuh Kebanggaan Ada Banyak Orang Berdosa Yang Melakukan Dengan Penuh Kebanggaan Yang Ketiga Orang Yang Tahu Kesalahannya Tapi Pura-pura Tidak Tahu Ngerti Maksudnya Tahu Kesalahannya Tapi Pura-pura Tahu Ini adalah Orang-orang Munafik Kalau di depan Banyak orang Kelihatan bagus Shalom Halilu 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 Tapi Begitu Sendirian Dia Tahu Tuhan Dia Terus Melakukan Kesalahan Nah Orang-orang Seperti ini Sudah Yang dikasih Tuhan Adalah Orang Yang lupa Bahwa Tuhan Itu Tidak Bisa Dibohongi Pernah Lihat Ada orang Seperti ini Shalom Shalom Kok bilang Shalom Itu sudah Kayak Apa Gitu ya Bibirnya Maju-maju Shalom Tapi Perbuatannya Busuk Di luar Utang Tidak Bayar Ya Sudah Utang Tidak Bayar Janji Tidak Ditepati Hidupnya Bohong-bohong Melulu Sudah Nah ini orang Yang Tahu Kesalahan Tapi Pura-pura Tidak Yang keempat Orang Yang Tahu Kesalahannya Tapi Tidak Mau Ini ada Jenis Jenis Yang Rebellious Spirit He knew That he is wrong He knew That he made a mistake But He doesn't care About that This is Spirit of Rebellion Dia rebellious Dia orang yang Hobinya Beruntak Orang yang Mengeraskan Hatinya Pemberuntak Pemberuntak Yang dengan Sengaja Ingin menentang Pemenang firman Allah Dan tipe ini Tidak suka Ditegur Dikoreksi Atau Dinasehati Mereka Menjalani Hidupnya Sesuai Keinginannya Dan merasa Paling benar Paling tahu Dan paling Rohani Orang Seperti ini Tidak bisa Dikasih tahu Dia tahu Dia tahu Tetapi Tidak Mau Kalau dikasih tahu Whatever Ya anak-anak Sekarang kan gitu Kalau dikasih tahu You know what You're not supposed to Whatever Kan gitu Ya Anda Yang punya anak-anak Mulai remaja Namanya Whatever Atau kalau orang Di bahasa Who cares You know what You know Who cares You know That's just wrong You know There's sin Because You know what There's Dialoting God's law Who cares I know So what Yang kelima Adalah orang Yang tahu Kesalahannya Dan Mau Benul Inilah Inilah Orang-orang Yang mau Diproses Dibentuk Oleh Tuhan Mau Diajar Oleh Tuhan Dia membiarkan Dirinya terus Diajar Terus Tuhan Terus Terus Tuhan Terus Terus Tuhan Kadang-kadang Di dalam kerja pun Kita juga Malami hal seperti itu Kadang-kadang Ada bagian firman Tuhan Yang menyentuh Kita Yang menyatakan Kesalahan kita Jangan malah kita Marah-marah Minggu depan Terus Tidak ke gereja Pokoknya Kalau Pak Yonasi Kondisi Tidak datang Pagi yang lain aja Tukul arowana Kondisi Tidak datang Justru malah kita Terus Tuhan Terus Tuhan Tuhan sakit Tuhan Terus Tuhan Silahkan Terus Tuhan Terus Tuhan Habis kan Sampai habis Tuhan Sebab Luka 9 23 Tuhan Yesus berkata Setiap orang yang Mau mengikut aku Ia harus Menyangkal dirinya Dan Salah Dan Tuh Takut semua Setiap orang yang Mau mengikut aku Siapapun dia Pendeta Mau jemaah Mau jemaah luar biasa Ia harus Menyangkal dirinya Dan Salah Salah Siapapun Siapapun Mau ikut aku Mereka harus Denyai Denyai Bukan saya Denyai Tapi deny Menyangkal dirinya Terus Kecepatan Menyangkal dirinya Terus Nah itu Baru betul Mami Kul salibnya Setiap Setiap Harinya Jangan Ketinggalan Banyak orang Mami Kul salib Cuma Kalau minggu Mami Satu tiap hari Di rumah Di tempat kerja Naik Uber Sudara di restoran Dimana pun kita berada Kita mikul salib Menyangkal diri Memikul salibnya Setiap hari Dan Memikul Artinya apa Menyangkal diri Memikul salib itu apa sih Nah saya sudah jelaskan Di kelas pemuritan Kalau memikul salib itu artinya Gampang Sudara Sudara pergi Sudara kira-kira Ada 2000 tahun yang lalu Sudara ada di golong hutan Terus Tuhan Yesus Mikul salib Pakai mahkota duni Tuhan Yesus Mikul salib Terus sudara Ditanya sama sebelahnya Yang nonton itu Hey Where does he go Terus Soalnya jawabnya Gimana He's going to the mall He's going to do Some shopping Grocery shopping Gila Yesus bawa salib Mau ke mall Enggak Atau gini Oh Yesus Mikul salib Yesus kemana ya Orang sebelah Saya tanya Eh itu Yesus Salib kemana sih Yesus itu Mungkin mau ke restoran Makan-makan Gitu sudah Enggak Atau lagi Orang tanya Yesus mau kemana Terus kita jawab Oh Yesus itu Anak Mau lihat pasar malam Pasar malam Apa yang terjadi Waktu Yesus Dikul salib Dia Hati 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 Hari ini Di hadapan kita Ada roti dan anggur Yang adalah tubuh Dan darahnya Dia memikul salib Dan dia menyangka dirinya Menjadi inspirasi Teladan Bahkan juga Menjadi Selalu Peringatan Bagi kita Makanya Tuhan Yesus Berkata Do this In remembrance of Perbuatlah ini Setiap kali Kamu memakannya Menjadi Peringatan Akandaku Relakah kita Mati Terhadap diri kita sendiri Pada saat kita Membaca Firmannya Kita Ditegur Atau kita Mendengar Firmannya Kita Ditegur Adakah kita Menjadi Orang yang Mendengar Mengerti Dan kita Relah Untuk Dibahari Sudara Orang yang Seperti ini Adalah orang Yang akan Bertumbuh Di dalam Pengetahuan Akan Tuhan Dan Firmannya Sebaliknya Orang yang Menolak Untuk Dikoreksi Oleh Firman Dia tidak Kan Pernah Bertumbuh Dia mungkin Sudah Kristen 40, 50, 30, 20, 10 tahun Tetapi Imannya Manusia Rohnya Gerdil Karena Dia tidak Pernah Mau Mati Terhadap Diri Sendiri Mari kita Datang Kepada Tuhan Di hadapan kita Ada roti Dan anggur Yang adalah Tubuh Dan darahnya Pada malam Sebelum Ia diserahkan Ia mengambil Roti Mengucap syukur Atasnya Memecah-mecahkannya Serta berkata Inilah tubuhku Yang dipecahkan Bagi kamu Berbuatlah ini Setiap kali Kamu memakannya Menjadi Peringatan Agandaku Memecah Yang mengambil Cawan Sesudah makan Lalu berkata Inilah Darahku Inilah Perjanjian Baru Yang dimetraikan Oleh darahku Perbuatlah Ini Setiap kali Kamu Meminumnya Menjadi Peringatan Agandaku Sudah Berapa lama Kita tidak Baca Alkitab Dua hari Satu minggu Satu bulan Satu tahun Atau bahkan mungkin Sama sekali Kita tidak Pernah Baca Alkitab Mari Sebelum kita Mengambil Roti Dan anggur Yang adalah Tubuh Dan darah Yesus Kita datang Kepada Tuhan Mengaku Segala dosa Dan kesalahan Kita Firman Tuhan Harus sampai Menjadi Kesukaan Bukan Kewajiban Bukan Keharusan Bukan Ketakutan Jangan Membaca Alkitab Karena kita Takut Tidak Diberkati Jangan Membaca Alkitab Karena kita Takut Kita Celakan Jangan Membaca Alkitab Karena kita Punya Jatah Tanggung jawab Untuk Buat Laporan Tadi Bacalah Firman Tuhan Karena kita Suka Akan Tidak Kita Tanya Lagu Tadi Open My Eyes Lord I Want To See Jesus Open Terima kasih telah menonton. 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 sembari menonton. terima kasih telah 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 menonton. terima menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. Seperti Yesus Itu saja yang ku minta Itu saja yang ku minta Dalam jalanku sampai ke sorga Dalam jalanku sampai ke sorga Saya mau Seperti Yesus Mari kita berdiri bersama Nyantikan laku ini seperti Yesus Seperti Yesus Seperti Yesus Itu saja yang ku minta Dalam jalanku sampai ke sorga Saya mau Seperti Yesus Kita ambil roti di tanah kita Roti di tangan kita Adalah persekutuan Dengan tubuh Kristus Makanlah Minum Ambil cawan minuman Cawan minuman ini Adalah persekutuan Dengan darah Kristus Minumlah Sebagai peringatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Tuhan Ini kami sudah mendengarkan Firman Tuhan Kami juga sudah mendapatkan Dan mengikuti Perjemahan kudus Ya Tuhan Dimana kami memperingati Bahwa kami adalah bersatu Di dalam Tuhan Kami ada satu Ada satu Ada satu Di dalam Tuhan Dimana tubuh Tuhan Dan darah Tuhan Dan darah Tuhan juga Menghadir dalam tubuh kami Dan roh kudus Ya Tuhan Selalu menyertai kami Dalam kehidupan kami Bahwa kami yang dapat Mengikuti perjalananmu Karena sesuai dengan Tuhan Dan kami mau Seperti Tuhan Tuhan Terima kasih Ya Tuhan Kami juga Sebentar lagi akan Menyampaikan persembahan Ya Tuhan Biar akhirnya Persembahan Yang kami tak sampaikan Pada siang hari ini Berkenaan Padamu Ya Tuhan Karena ini adalah Datangnya Dari padamu juga Terima kasih ya Tuhan Dengar doa kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Amin Dan kita sambil menyanyikan Saudara sambil mempersiapkan Buang persetahan Dengan nyanyi Satu pujian Buat Tuhan Kami bawa pujian Kami bawa pujian Ke dalam rumah Tuhan Kami bawa pujian Ke dalam rumah Tuhan Kami bawa pujian Kami bawa pujian Kami bawa pujian Kami bawa pujian Ke dalam rumah Tuhan Kami bawa pujian 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 Sengguh ibadah yang luar biasa Hari ini ya Saudara Semua diberkati Tuhan ya Amin Kita penting membaca Alkitab Karena firman Tuhan itulah kekuatan Amin Kalau kita ditegur orang Kita mungkin sakit hati ya Saudara Tapi kalau firman Tuhan yang menegur Enggak Karena firman Tuhan bukan hanya menegur Tapi firman Tuhan memberikan kita kekuatan Memberikan kita jalan keluar Haleluya Sekarang kita akan berdoa syafaat Mari sama-sama kita berdoa Menyatukan hati kita Bapak di dalam sorga Kami mengucap terima kasih Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Hari yang dimana Engkau memberikan kami Kesempatan untuk beribadah Untuk mendengarkan firmanmu Untuk memuji membesarkan namamu Dan bahkan untuk bersatu dengan tubuh dan darahmu Terima kasih Tuhan Kami percaya Tuhan Yesus Apa Tuhan Yesus yang Engkau sudah sampaikan Tuhan Akan kami lakukan Kami akan membaca firmanmu Tuhan Karena firmanmu adalah kekuatan buat kami Terima kasih Tuhan Buat hambamu yang sudah kau utuskan tempat ini Untuk memberkati kami semua dengan firmanmu Berkati Pak Jonas Tuhan Berkati dengan kuat-kuat kamu Tuhan Kemanapun hambamu ini melangkah Biarlah Tuhan Yesus Banyak jiwa yang dimenangkan Melalui pelayanan hambamu ini Berkati hidupnya Berkati keluarganya Tuhan Yesus Cukup itu perluannya ya Bapak Tuhan Engkau sendiri Tuhan Yesus Yang terus memberikan hikmat Pewahyuan dan marifat yang daripadamu Untuk hambamu ini Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan Yesus Untuk saudara kami Untuk Tuhan Om Tim yang saat ini Tuhan Yesus Keadaannya kurang baik Saat ini Tuhan dia ada di rumah sakit Engkau sendiri Tuhan yang memakai para dokter Para medis Tuhan Untuk Tuhan merawat Om Tim Untuk menyembuhkannya ya Tuhan Dan biarlah dia boleh menjadi saksimu yang heran Manakala dia boleh sudah engkau sembuhkan nanti Engkau juga Tuhan berkati Tante Kristina Berikan dia kekuatan Tuhan Untuk terus Tuhan melayani Untuk merawat Om Tim Dan terus menjadi tiang doa ya Tuhan Untuk keluarganya Tuhan kami juga mau berdoa Untuk Tante Ing Engkau tahu Tuhan keadaannya Engkau Tuhan Yesus yang memberikan dia terus kekuatan Biar suatu hari nanti Tuhan Yesus Dia akan kembali kemari Untuk bersama-sama beribadah bersama dengan kami Dan dia akan bersaksi betapa manisnya hidup bersama dengan Tuhan Yesus Tuhan kami juga mau berdoa buat Kau Handi Untuk Tante Vivi Untuk Kau Abi Untuk Peter Chan Untuk Mei Untuk Tante Olga Untuk Tuhan Yesus Saudara-saudara kami Tuhan Yesus Yang saat ini dalam keadaan sakit Engkau sendiri yang memproses persembuhannya Tuhan Engkau yang menjama dengan puas-puasamu Kami juga mau menopang Tuhan Yesus Untuk kesehatan Ibu Aimi Untuk kesehatan Cilusi Engkau sendiri Tuhan Yesus Yang dengan puasamu Tuhan Yesus Yang memulihkan kesehatan mereka Tuhan kami juga mau berdoa Untuk para senior Maranatha Engkau memberkati Tuhan Yesus Untuk Kau Adrian Untuk Cihelen Untuk Kau Kehin Untuk Tante Juliana Untuk Tante Tres Untuk Tante Vivi Untuk Tante Yeti Tuhan Untuk Tante Hana Untuk Tuhan Kami mau berdoa untuk mereka semuanya Engkau Tuhan sendiri yang menjamah mereka Memberikan mereka kekuatan Manakala mereka sendiri Anggota keluarga mereka Bekerja mungkin Mereka Tuhan Yesus Mencari wajah Tuhan Dan mereka Tuhan Yesus Selalu dekat kepadamu Menjadi tiang doa ya Tuhan Tuhan kami juga mau berdoa Untuk para pengurus Maranatha Engkau memberkati Tuhan Engkau melindungi Dan Engkau memberikan mereka Hikmatmu Tuhan Untuk terus Tuhan melebarkan kerajaanmu Tuhan Melalui pelayangan mereka Di Maranatha ini Tuhan Yesus Pada saat ini Kami mau berdoa juga Untuk jemaat-jemaat Maranatha Maupun yang ada Online Ataupun on-site Engkau Tuhan Yang memberikan berkatmu Pada hari ini dan selanjutnya Tuhan terima kasih Kami percaya Tuhan Yesus Manakala kami pulang dari tempat ini Semuanya Tuhan Sudah Engkau pulihkan Yang sakit Engkau sudah sembuhkan Yang berberan-beran Engkau sudah legakan Engkau sudah puaskan Dan bahkan yang berdosa Engkau sudah ampuni Terima kasih Bapak di dalam sorga Segala puji hormat Hanya buat Engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Sebelum kita Duduk kebaktian kita pada pagi hari ini Ada beberapa pengumuman Yang pertama Firman Tuhan Yang pada minggu yang akan datang Tadi disampaikan oleh Pertidak Faktor Sebi Hermos Dan kami mengundang Semua jemaat Untuk mengikuti Persekutuan doa Tiap hari Jumat Jam 8 malam Melalui Zoom Pada minggu Tanggal 27 Kita akan merayakan Thanksgiving Dengan mengucap syukur Atas penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kita Maka dengan itu Kita akan menediakan Ablog Khusus hari ini Jadi nanti pada saat Bapak Ibu pulang rumah Boleh ambil amplop ini Ini amplop biasa Pakai amplop yang di rumah saudara Juga boleh Tapi nanti dibawanya Pada tanggal 27 Amplop ini Kita akan tulis Firman Tuhan yang Ibu bapak mau tulis Termasuk contohnya Masmur 23 Tulis ini satu ayat Atau dua ayat Dan di dalamnya tentu Kita harapkan Kita semua Tuhan telah berkati Di pekerjaan kita Bisnis kita Mungkin kita Satu kesempatan yang kebaik Untuk memberikan Pengucapkan syukur Pada tanggal 27 Nanti Degara bawah Amplop ini boleh Yang di rumah boleh Dan jangan lupa Tulis apa yang Kita sudah pernah dapatkan Atau ayat apa yang Kita simpan Puji nama Tuhan Kita sudah Kita sudah Mau mengakhiri Ibadah kita Dengan penuh Ucapan syukur Saya undang semua jemaat bangkit Berdiri Kita satu Satukan hati Kita pujikan Maranata Sebelum kita menerima Doa berkati Maranata 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 Tuhan datanglah Dalam kemuliaannya Bersama para kemuliaan Sambutlah dia Raja Dalam sungguh Kau dan bahasa Nyanyi sebesar Raja Ya Yesus Maranata Datanglah Ya Yesus Ya Yesus Maranata Datanglah Ya Yesus Ya Yesus Maranata Datanglah Datanglah Semat yang dikasih Tuhan Alakanlah hatimu Kepada Tuhan Dan terimalah berkatnya Sebab Tuhan Memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan Menginari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Karunia pulanglah Bawalah anugerah yang besar Di ala Bapak Kasih yang sempurna Dalam Tuhan Yesus Kristus Dan Persekutuan Serta penyertan Ruh Kudus Yang menyertai kita Sampai selama-lamanya Amin Amin Silahkan